Siapa yang menulis kitab kejadian? Bagaimana manusia tahu bahwa Tuhan, bagaimana cara Tuhan menciptakan dunia? Silahkan sambil minum dan makan, kita mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya terima. Mengapa gereja bisa sampai terpecah menjadi protestan, ortodoks, dan lain-lain? Sudah saya terangkan pada awal beberapa alasannya. Tetapi yang ditanyakan di sini pemicunya, apakah hanya karena penjualan surat pengampunan dosa? Nah ini yang sering disebarluaskan. Dan tidak benar. Gereja Katolik tidak pernah menjual pengampunan dosa seperti yang dikira oleh orang-orang luar. Tidak. Begini loh. Bagi gereja Katolik, dosa itu adalah kesalahan melawan Tuhan. Jelas ya? Melanggar hukum Tuhan. Itu namanya kesalahan. Kalau orang menyesal lalu minta ampun kepada Tuhan, kesalahannya dimaafkan. Iya ya, kesalahannya dimaafkan. Sekarang saya mau tanya, orang tua yang baik, anaknya berbuat salah. Terus nakal, terus nakal. Lalu dihukum, kenapa orang tua menghukum anak gitu? Apakah orang tua tidak sayang sama anak? Tidak. Kalau seorang anak itu berbuat salah terus, orang tua yang baik akan menghukum. Hukumannya itu bersifat mendidik supaya anak ini jadi anak baik. Betul enggak? Tuhan juga begitu. Kita berdosa, minta ampun. Dosanya diampuni. Tetapi jiwa kita masih lemah, jiwa kita masih cacat, maka perlu diperbaiki. Nah, cara memperbaiki hukumannya itu macam-macam. Kadang disuruh berdoa rosario. Kadang disuruh puasa. Zaman dulu lebih hebat lagi. Disuruh jiara ke Yerusalem, jalan kaki. Bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun baru balik itu. Untuk orang yang berdosa besar itu, jiara ke Yerusalem sana. Tetapi juga dengan cara menyumbang gereja. Jadi yang diminta itu bukan sumbangan supaya dosanya diampuni. Bukan. Dosanya sudah diampuni dulu karena bertobat. sebagai semacam hukuman, sebagai usaha untuk jiwanya itu makin baik, gereja dulu meminta kamu menyisihkan sedikit uangmu untuk pembangunan gereja. Tapi disalahpahami. Dikira gereja itu mengatakan, kamu berdosa. Sini, beri saya 50 juta, dosamu dihapus. Tidak. Tidak bisa dosa diampuni dengan menyumbang satu miliar pun tidak bisa. Dosa hanya bisa diampuni oleh Tuhan kalau kita menyesal. Nah, sesudah mengaku dosa, kita disuruh apa? Antara lain, kalau perlu memang disuruh menyisihkan sedikit uang kita untuk amal, untuk pembangunan gereja. Jadi tidak benar ini ya, perpecahan gereja karena penjualan surat pengampunan dosa. Tidak ada surat pengampunan dosa. Yang ada adalah penitensinya. Pengobatan dengan tenaga dalam dan media telur dilarang. Jangan aneh-aneh lah. Tidak jelas, tidak jelas dari mana kuasanya. Kalau sembuh-sembuh, tapi kalau itu dari kuasa kegelapan, nah, bagaimana? Nanti kalau saya mengalami kesulitan, baru sibuk, minta pelepasan dari kuasa kejahatan. Kalau kita membuka jiwa kita untuk kuasa-kuasa seperti itu, maka kuasa-kuasa itu akan masuk. Mohon dijelaskan bagian dari doa koronka. Bapak yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamai untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Apa maksudnya? Jelas, sederhana. Minta ampun kepada Tuhan demi Yesus yang mati disalib. Titik. Hanya itu maksudnya. Kita mengandalkan kasih Yesus yang telah wafat disalib untuk mendamaikan dunia dengan Allah. Itu maksudnya. Ini tidak ada penyanyi disini ya. Takutnya itu mau nyanyi teman saya ini. Mau nyanyi, Dani. Tapi dia bukan orang katolik. Sebenarnya saya mau nyanyi. Pada saat masuk gereja, kita berlutut ke arah altar atau tabernakel. Jika ke arah altar, mengapa? Disitu ada Yesus. Iya enggak? Bagi orang katolik itu Yesus. Kalau Anda tidak ada Yesusnya, tidak usah berlutut. Ya jelas sekali toh. Lampunya kalau tidak menyala, berarti tidak ada Yesus. Siapa yang menulis kitab kejadian? Bagaimana manusia tahu bahwa Tuhan, bagaimana cara Tuhan menciptakan dunia? Ya ini agak sulit ya. Menerangkannya agak sulit. Tidak ada orang yang tahu siapa yang menulis kitab kejadian. Satu. Kita tidak pernah tahu berapa orang yang nulis. Tidak pernah tahu. Yang jelas, kitab kejadian itu minimal ada empat kelompok penulis dari zaman yang berbeda-beda. Bayangkan. Maka jangan tanya saya siapa yang menulis. Tidak mungkin. itu kumpulan dari macam-macam tulisan yang ditulis oleh berbagai kelompok. Jadi tidak bisa disebut si A atau si B seperti sekarang. maka bagaimana tahu cara Tuhan menciptakan dunia? Ini bisa melemahkan iman kalau tidak hati-hati. Saya mau tanya kalau ada guru agama. mana lebih dulu diciptakan? Jangan telur dengan ayam itu kita kata kuno itu. Kuno ya. Bukan, bukan. tumbuh-tumbuhan dan hewan atau manusia? Mana lebih dulu? Ada yang jawab manusia. Ada yang jawab tumbuh-tumbuhan. Mana yang benar? Buah-duanya benar. Loh kok bisa? Gini Dalam kitab kejadian pasal satu dan pasal dua ada dua cerita yang berbeda. Yang satu ceritanya manusia diciptakan pada hari terakhir. Pada hari ke-6 sebagai puncak ciptaan. Masih ingat itu? Manusia itu makhluk tertinggi. Di Indonesia kalau kita memberi sambutan urutannya bagaimana? Uskup dulu lalu ketua lingkungan. Gimana? Ketua lingkungan dulu baru uskup. Begitu. Pada umumnya begitu ya. Dari yang rendah dulu sampai yang tinggi. Tapi Nunzio seorang Itali dia mengatakan tidak saya dulu. Nah beda budaya ya beda urutan. Ya enggak? Maka kita tanya saja kalau dia mau lebih dulu silahkan. Ada kelompok yang menganggap yang terpenting harus terakhir. Dalam kitab kejadian pasal satu manusia itu digambarkan sebagai makhluk yang paling mulia. maka diciptakan paling akhir sebagai gong. Sebagai puncak. Tapi tidak lama kemudian masuk pasal dua mulai lagi kisah penciptaan. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Setelah itu baru diciptakan taman Eden. Jadi manusia ada dulu. ketika manusia merasa seorang diri baru diciptakan hewan-hewan. Betul enggak? Adam kesepian. Lalu kata Tuhan tidak baik manusia seorang diri. Maka Tuhan membentuk binatang-binatang dan diberikan kepada Adam. Ternyata Adam tidak menemukan teman sepadan dengannya. Maka Tuhan membuat Adam tertidur, mengambil tulang rusuk, membentuk perempuan dan dia menjadi teman yang sepadan, setara. Sekarang pertanyaannya hewan dengan manusia dulu mana? Dulu manusia. Padahal menurut cerita pertama dulu hewan baru manusia. Dua-duanya benar karena dari zaman yang berbeda dari kelompok yang latar belakangnya berbeda. Kelompok kedua menggambarkan manusia itu sebagai raja. Manusia diciptakan dulu baru hewan-hewan diciptakan untuk melayani manusia. Pada akhirnya buah cerita yang kelihatannya bertolak belakang sebenarnya mau mengajarkan hal yang sama yaitu manusia itu makhluk paling mulia. saya kira cukup jelas ya saya tidak tidak perlu menerangkan lebih lanjut cara Tuhan menciptakan dunia. Kita terima itu dari kitab suci yang ditulis oleh banyak orang untuk waktu yang amat panjang. tidak mungkin kita menentukan siapa persisnya. Mana yang lebih baik baptis bayi atau dewasa setelah dia bisa mengambil keputusan. Saya tanya kepada yang bernama ini Anda punya anak tunggu dulu sampai dia besar baru diajar eh jangan mencuri. Tunggu dulu biar dia memutuskan sendiri. Atau dari kecil diberitahu jangan mencuri. Saya mau tanya. dari kecil sudah diberitahu jangan mencuri. Sama dengan memberikan iman yang benar. Orang tua memberikan yang terbaik kepada anak. Kalau orang tua yakin agamanya itu baik apakah perlu ditundar sampai dia umur 18 tahun lalu biar dia pilih sendiri. Seringkali sudah terlambat. Iya enggak? Kita memberi anak kebebasan oke. Tapi tidak mungkin memberi kebebasan karena kita dari kecil memberi dia makan apa yang kita beri. Kita memberi pakaian apa yang kita beri. Mana kita menunggu anak itu pilih sendiri. Orang tua punya hak untuk memberi yang menurut dia terbaik untuk anaknya tanpa kompromi. Terima dulu. Nanti kalau kamu besar enggak mau pakai pakaian terserah. Tapi sekarang kamu anak mama kamu tunduk sama mama. Kan begitu biasanya. Termasuk dalam hal mengajarkan yang baik atau yang jahat. Dari kecil orang tua sudah mengatakan kamu harus begini harus begitu. Setelah besar dia mau pilih yang lain itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi saya yakin orang tua tidak melanggar hak asasi anak. Karena memang orang tua punya keyakinan memberi yang terbaik kepada anaknya. Tidak perlu meminta persetujuan. Termasuk dalam iman anak bayi belum bisa diajak omong sudah dibaptis. Karena kita yakin pembatisan perlu. Kalau ditunggu besar kalau mati bagaimana? Ya kalau kita tahu anak kita enggak mati sampai umur 18. Kalau masih umur setahun sudah mati. Belum dibaptis. Padahal kita yakin dia harus ikut Yesus. Maka orang tua memberi yang terbaik dulu terserah nantinya. Saya serius mungkin 5 menit 10 menit lagi kalau ada yang mau nyanyi boleh ya supaya tidak bosan. Karena di tempat lain selalu ada singers setelah satu jam nyanyi gitu lalu saya takutnya berat ini ya oke kalau kalau saya sudah biasa enggak capek ya ini pertanyaan ada penyanyi oke 5 menit lagi tolong ngajak nyanyi dua lagu gitu untuk selingan sejauh mana kita boleh terlibat dalam kegiatan saudara kita dari gereja lain ya ini pertemuan ekumenis gereja hanya mengatakan jangan terlalu sering ikut dalam ibadah gereja lain karena itu berbeda ritus sekali-sekali bolehlah tapi kalau hanya semacam pendalaman iman bersama masih mending mendengarkan firman bersama masih mending tapi kalau ibadah ibadah sungguh itu sebaiknya tidak apalagi kalau yang katolik belum mengerti ajaran katolik terlalu sering ikut ibadah atau pendalaman iman di gereja lain ya lalu dia terpengaruh oleh gereja ternyata ajarannya tidak sama dengan iman katolik singkat kata batasi shopping batasi shopping satu hari saya berdebat dengan suami istri katolik lulusan Jerman dua-duanya dia ngomong dengan saya waktu itu romo hampir 20 tahun yang lalu mungkin ya romo ya saya tidak punya patung maria di rumah mulai dengan gitu saya katakan ya sudah tidak apa-apa lalu dia mulai tertawa senyum senyum wah ini saya mulai tahu gelagat yang enak ini kenapa gereja katolik itu kok berdoa lewat maria segala apa tidak bisa langsung itu saya menjawab ini salah satu tema yang saya ditanyakan orang mengapa berdoa lewat bunda maria jawaban saya begini dalam alkitab ada banyak sekali contoh bahwa manusia bisa mendoakan sesamanya Abraham mendoakan orang Sodom dan Gomorrah meskipun tidak berhasil Musa mendoakan umatnya Santo Paulus mendoakan umatnya banyak sekali contoh manusia mendoakan sesama artinya bahwa doa untuk orang lain dengan pengantaran orang lain itu ada gunanya berdoa melalui maria sama dengan doa seperti itu doa tidak harus langsung bisa lewat sesama Santo Paulus juga mohon kepada doanya mohon kepada umatnya supaya umatnya mendoakan dia berarti manusia bisa menjadi pengantara doa tidak tidak harus langsung dan surat Jakobus mengatakan doa orang suci itu besar kuasanya nah kalau kita percaya Maria itu bundanya Yesus dan kalau kita percaya orang-orang suci dan para malaikat itu di surga apa salahnya kita minta mereka ikut mendoakan kita oh kita di dunia saja pak tolong doakan ya anak saya sakit romo doakan saya saya mau kawin kalau kita minta doa kepada sesama yang berdosa mengapa ada halangan untuk meminta kepada orang yang sudah terbukti suci yang doanya pasti manjur lalu waktu itu saya melanjutkan dengan misal berdebat dengan dua orang itu tidak berhasil bacaannya dari Injil Yohanes pasal 2 tentang Yesus mengubah air menjadi anggur di perjamuan nikah karena waktu itu saya merasa bersyukur bacaan Injilnya kok pas lalu saya mengatakan pada waktu mereka kehabisan anggur Maria Ibu Yesus datang kepada Yesus dan mengatakan mereka kehabisan anggur singkatnya saya mengatakan Maria tanpa diminta oleh siapapun berarti berarti dorongan hatinya sebagai ibu yang baik melihat orang lain melihat familinya kesulitan dia diam-diam datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan awalnya kita mendapat kesan Yesus menolak permohonan ibunya hai ibu atau persisnya hai perempuan apa urusanmu dengan saya tapi Maria tidak peduli dengan jawaban Yesus dia datang kepada pelayan dan mengatakan lakukan segala sesuatu yang dipintakan anak-anakku setelah itu Maria tidak muncul dalam cerita dan anehnya Yesus melakukan permintaan Maria tidak bisa disangkal mujizat air menjadi anggur terjadi karena Maria meminta kepada Yesus tidak bisa disangkal dan Maria diam-diam menolong familinya yang sedang kesulitan kepada dua orang itu meskipun tidak saya sebut namanya saya katakan kalau ada orang katolik tidak mau berdoa kepada Maria tidak mau menghormati Maria tidak apa-apa Maria tetap ibu Maria diam-diam sudah mendoakan semua anak yang dipercayakan Yesus kepada Maria karena di atas salib Yesus menyerahkan murid yang dikasihi kepada Maria Maria sebagai ibu diminta atau tidak diminta diam-diam pasti mendoakan semua orang kalian minta atau tidak kepada Maria kalau Maria memang ibu kalau kalian percaya apa yang dikatakan Yesus benar ini ibumu itulah sebabnya kita percaya Maria adalah pendoa bagi anak-anaknya maka gereja katolik berdoa juga dengan memohon kepada Maria doakanlah kami sekarang tetapi terutama pada waktu kami mau mati bagaimana gereja katolik menjelaskan secara kitab suci bahwa Yesus adalah Tuhan bukan Nabi banyak 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 sekali ayat yang menyatakan Yesus Tuhan dalam kitab suci dalam Injil misalnya ya dalam buku saya juga ada misalnya aku dan Bapak adalah satu mana bisa seorang manusia berani ngomong begitu segala milikku adalah miliknya segala miliknya adalah milikku mana ada manusia bisa mengatakan itu dalam Injil Yohanes pasal satu ayat satu pada mulanya ada firman firman itu bersama dengan Allah dan Allah lah firman itu jadi firman itu adalah Allah cukup ya tiga terlalu banyak yang bisa dikatakan tapi nanti waktunya untuk yang lain habis inilah iman kita maaf kalau ada sektor tertentu yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan ada itu apa masih bisa disebut agama Kristen agama Kristen baik protestan maupun katolik mengakui Yesus adalah Allah roti dan anggur salah pastor tidak makan roti dan anggur pastor menyantap tubuh dan darah Kristus jangan lupa itu kan sudah diubah sama roh kudus menjadi Yesus sendiri karena Yesus mengatakan bukan inilah roti makan dan minum ini anggur bukan ini tubuhku ini darahku nah masalahnya umat kok makan tubuh saja kenapa tidak dibagikan anggur seperti gereja protestan kalau mau anggur nanti saya sediakan banyak tapi menyantap tubuh Kristus dengan minum darah Kristus boleh kalau di luar negeri di Australia di Amerika disediakan empat sudut dengan piala sialahkan kalau habis menerima tubuh minum boleh tapi tidak mau banyak yang tidak mau jadi akhirnya empat saja sudah cukup boleh sebenarnya lo kok tidak diberi pertanyaannya menurut saya gimana gimana baginya gimana baginya kalau di gereja protestan itu diberi botol kecil-kecil atau apa gelas kecil-kecil gitu bawa sendiri gitu sloki dalam gereja katrik bagaimana membaginya membagian hostis saja sudah dibantu 8-9 orang masih seperempat jam kalau mau bagian angkur bagaimana mau suruh buka mulut kalau ditetesin gitu dicelup kayak biasanya anda gampang ngomong gitu saya ini pengalaman sudah memberitahu para saudara hati-hati sopan supaya jangan netes-netes dan jangan mencelupkan enggak bisa semua seperti makan rujak memasukkan semua gitu semua mau obok-obok masuk setelah 150 orang tangannya obok-obok saya harus minum waktu itu saya sungguh dengan penuh iman saya ngatakan pernah di Kalimantan lihat tangan yang kotor-kotor begitu ya masuk begitu setelah itu ya gimana ya bagaimana cara bagikannya di luar negeri semua boleh minum setelah kembali ke pastor saya lihat lipsticknya penuh semua jadi menurut saya halangannya adalah cara praktis untuk menyambut dalam dua rupa tetapi para saudara jangan iri hati nilai rohaninya sama sama hanya secara simbolis lebih kelihatan bagus lengkap kalau seandainya menerima dalam dua bentuk maka kalau kelompok kecil biasanya 50 orang itu dua rupa menerima tubuh maupun darah tapi kalau ribuan sulit ya maka cukup menerima tubuh kristus tidak tidak usah iri hati sama pastor bagaimana masalah keperawanan bunda maria apa ada ayatnya tidak ada ayatnya tidak ada bapak maria itu perawan tidak ada tapi gereja percaya maria tidak pernah berhubungan badan titik itu disimpulkan dari mana ketika malekat gabriel memberitahu bahwa dia akan mengandung dan melahirkan dia akan kaget dan bingung bagaimana itu terjadi seandainya maria tidak punya keinginan untuk perawan seumur hidup mengapa dia bingung ketika diberitahu akan punya anak dari situ dari zaman dulu gereja mengambil kesimpulan sebenarnya maria termasuk kelompok kecil yang ada di israel yang ingin tetap perawan ada kelompok kecil tapi kalau dia memang ingin perawan semua hidup mengapa harus menikah nah ini masalah dalam tradisi yahudi kalau tidak menikah itu suatu aib maka maria harus menikah tapi Tuhan menyediakan seorang duda namanya Yusuf untuk menjadi suaminya menjadi penjaga keperawanan maria itu kepercayaan kuno sekali bahwa Yusuf itu dipilih Tuhan dengan peristiwa ajaib dipilih untuk mendampingi melindungi maria sebagai istrinya tapi tidak berhubungan badan bahwa maria tidak punya anak lain itu kelihatan ketika maria bukan ya ketika Yesus wafat disalib maria dititipkan oleh Yesus kepada murid yang dikasih seandainya Yesus punya adik-adik tidak mungkin itu dilakukan tidak mungkin itu harus diserahkan kepada adiknya ibunya tapi ini tidak diterima oleh gereja protestan ya sudah tidak apa-apa tidak apa-apa tapi kita punya alasan mengapa percaya maria tetap perawan dengan keteranganan yang saya berikan apakah Anda percaya bahwa ada beberapa pasangan di dunia ini saya pernah menemui minimal tiga pasangan yang kawin tapi tidak pernah berhubungan badan ada ada seorang waktu saya rapat di Thailand puluhan tahun yang lalu kami bertiga menginap di rumah seorang ibu penjahit yang rumahnya besar tinggal dua hanya dua yang jadi dari 19 karena tuntutan menjadi imam macam-macam yang bertahan itu tidak semua pandai omong nah kan repot kalau gereja katolik pasturnya tidak bisa khutbah ya mau apa tapi bisa hidup karena umat baik sekali khutbahnya jelek kasih makan juga tapi kalau di gereja lain tidak bisa khutbah tidak dipakai ya gimana harus diakui liturgi katolik harus dihidupkan saya di Kuspan Malang dua tahun berturut-turut tema pertemuan dengan para imam satu tolong kita tingkatkan liturgi kita supaya anak muda pun mau mendengar terutama khutbah saya yakin anak muda mau mendengar asal ada ujung pangkalnya seringkali khutbah para pastor tidak ada ujung pangkalnya tidak jelas tidak menggerakkan hati menggerakkan pantat karena gelisah kapan kapan berhentinya kalau kita bisa 10 menit saja ngomongnya teratur jelas saya yakin anak muda berhenti sms-an lagunya tidak enak pakai lagu yang menarik untuk anak muda repotnya yang menyusun liturgi itu pastor pastor kebanyakan yang ya begitulah saya dengar kesukupan Jakarta ini cenderung sekarang pasturnya muda seperti Romoluki kira-kira kalau ada Romoluki anak muda masih ke gereja kok ya dan doakan anak anda juga jadi seperti Romoluki ayo kirim gitu loh masih tahan kasus ya kasus ya gini kalau kasus tidak saya sebutkan disini ada seorang yang mau konsultasi atis bagaimana kalau istrinya tidak mau berhubungan badan karena dia katolik cerai atau terus lebih baik ngomong langsung dengan seorang imam ya bagaimana ini memang berat antara mempertahankan hidup pernikahan atau memilih agama berat memang tapi kalau diomongkan disini terlalu terlalu bagaimana enggak enak ya saya anjurkan hal yang penting ini didiskusikan secara pelan-pelan dengan seorang pastor bagaimana sikap KWI atau uskup-uskup dalam melindungi panti asuhan anak ya PPA ya putra altar oh putra putri altar oh putra putri altar atau para suster terhadap upaya buruk kejahatan seperti terjadi di tempat lain ya ya jangan membiarkan misjinar itu berduaan dengan pastor itu saja dan para uskup sudah diundang berkali-kali dalam seminar-seminar terakhir ini sudah tiga seminar untuk memberitahukan kepada para imam bahwa hukum di Indonesia tentang pedofili pelecehan terhadap anak kecil itu hukumnya sudah berat maka harus diberitahukan untuk menghindari jangan biarkan anak anda dibawa berdua naik mobil dengan pastor apalagi kalau disuruh menginap di pasturan pasturnya ketakutan aduh ketakutan takut setan jangan jadi pastor kalau sudah mengizinkan anak muda menginap di pasturan memang kalau itu ada bahaya pedofili ya ya memang lebih baik orang tua yang melarang tidak boleh pokok anak kecil jangan diberi kesempatan berdua dengan siapapun diberi tahu bahwa bagian tertentu itu tidak boleh dipegang siapapun anak kecil sudah diberitahu kalau sampai ada pastor atau apa megang bagian tertentu lapor ke mama beritahu anak-anak anda sekarang kalau suster tahu sendiri langsung lapor kalau jadi suster itu bukan anak kecil lagi ya enggak kalau sudah kecil suster itu pasti sudah lulus SMA enggak usah lain ini kasusnya putra putih altar kan biasanya masih kecil ketika Barnabas dan Paulus melayani pengikut kristus pengikut jalan Tuhan di Antiochia maka gereja di Antiochia berkembang dengan pesat sehingga di Antiochia murid-murid itu untuk pertama kali disebut kristen kapan dan dimana awalnya katolik menjadi nama agama pengikut kristus yaitu ketika di Antiochia disebut orang kristen ya kristianos lalu menjadi katolik ya dari abad ketiga keempat ketiga enggak abad kedua katolik itu dalam arti bukan katolik lawan protestan bukan katolik itu artinya universal umum jadi orang kristen protestan pun disebut katolik bisa karena arti katolik sebenarnya menyeluruh mengenai seluruh umat manusia tapi kok ada ortodoks ada katolik romawi ada anglikan kapan terjadinya singkat saja tahun 1040-an gitu ya jadi abad 11 gereja timur yang berbahasa yunani bertengkar dengan paus lalu memisahkan diri menjadi gereja ortodoks nama lainnya gereja timur yang setia pada paus kebanyakan yang berbahasa latin di Eropa namanya gereja barat itu perpecahan besar yang pertama barat timur abad 11 abad ke-16 pecah lagi gereja barat pecah jadi protestan dan Roma katolik anglikan pecahan lagi dari katolik ini saya tadi minta tolong Pak Adi King Henry VIII itu tahun 1534 jadi abad 16 gereja anglikan muncul karena Raja Henry ke-8 ingin kawin lagi tidak diizinkan maka dia memisahkan diri menjadi gereja anglikan itu ceritanya jadi kalau anda mau kawin lagi enggak bisa mungkin akan timbul gereja baru lagi ya enggak tapi jangan bikin pusing muskopnya ya kasihan oke jadi menaik konsultasi pernikahan saya harapkan pada pastor saja habis Pak masih gini bisa untuk asal anda tahan saya tahan karena ini kan monolog tidak tidak diizinkan tanya-jawab yang ditakutkan nanti ceramah-ceramanya banyak kalau dibiarkan tanya-jawab langsung kadang orang bicaranya terlalu panjang disetop enggak mau nanti jadi enggak enak kan suasananya lalu diputuskan ditulis nah ini ditulis cukup banyak ini tetap banyak apa yang dimaksud dan apa yang kita harus mempercayai kebangkitan badan dalam kredo maksudnya kalau sekarang kita mati arwah atau roh kita itu yang berpindah dari badan ke dunia lain dalam ajaran geja katolik ada tiga kemungkinan orang meninggal pada saat mau meninggal dia dihakimi kamu ikut saya enggak itulah saat terakhir untuk menentukan ikut Tuhan atau tidak terutama orang yang berdosa ditanya nah ketika dia mati dia ada tiga pilihan masuk neraka bagi yang tidak mau bertobat masuk surga bagi orang yang baik menerima Tuhan lalu ada yang di tengah dia layak masuk surga tapi dia belum siap nah itulah yang dalam gereja katolik disebut api penyucian saat dimana dia ketika mati memilih Tuhan ketika mati dosa-dosanya diampuni karena dia minta ampun pada saat mau mati dia minta ampun dosanya diampuni berarti dia masuk surga tapi belum siap karena apa ya belum dijalani penitensinya belum ada dan sebagainya tadi kan saya terangkan seperti orang tua kalau memaafkan kesalahan anak masih menghukum untuk mendidik anak Tuhan mengampuni dosa dan memberikan hukuman nah hukumannya itu gak bisa dijalani karena dia mati maka dalam gereja katolik ada ajaran dia menjalani hukumannya itu dalam apa yang disebut api penyucian karena dia rindu masuk surga tapi belum dapat penderitaannya disini penderitaan dari orang yang seperti kalau orang pacaran mau ketemu pacarnya gak bisa wow menderita menderitanya karena kangen itulah api penyucian saatnya tergantung dari kebutuhan kalau dia pendosa besar ya tentu masa pemurniannya juga panjang perlu doa-doa kita untuk mempercepat itu nah kita mempercayai kebangkitan kebangkitan badan itu begini rohnya sudah di neraka atau di surga atau di api penyucian badannya ditinggal di dunia kan hancur entah dikubur entah diperabukan tidak penting tetapi pada zaman terakhir dikatakan ada kebangkitan badan jadi badan itu yang hancur itu tentu akan dipulihkan menjadi badan yang dimuliakan bagi yang baik bagi yang berdosa badannya dipulihkan untuk dihukum jadi pada akhir zaman badan manusia akan dibangkitkan itu ajaran Alkitab jangan tanya apakah boleh donor ginjal kenapa nanti pada hari kebangkitan bagaimana aduh kayak Tuhan bingung saja ini ginjalnya siapa ya dulu ada yang tanya Romo kenapa boleh diperabukan dan dulu ya dulu ya boleh dilarung kan sekarang tidak boleh untuk sopannya ditaruh di guci ditenggelamkan dulu ada orang yang krisis iman kalau abunya disebar di laut bagaimana nanti pada hari kebangkitan saya katakan Tuhan menciptakan kita dari ketiadaan dia tidak akan mengalami kesulitan menyatukan debu kita yang sudah tersebar kok meragukan kemahakuasaan Tuhan jadi gak usah lah gelisah kalau ada abu orang tua sudah terlanjur di dilarung Tuhan Tuhan pada akhir jaman membangkitkan tubuh kita maka yang donor darah ya pulih kembali ke yang punya gak usah ragu-ragu kebangkitan badan kehidupan kekal selamat menikmati